Intro Anida TV Menebar hikmah Bersandar Al-Quran Dan Asunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tayyiban Mubarakatuh Kamayuhibu Rabbuna Wairubah Ashadu an la ilah Ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin Wa kulla muhdasatin bidah Wa kulla bidatin balalah Wa kulla balalatin pinnar Ma'asyur muslimin Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah SWT Pertama ma'ala Pertama ma'ala kita bersyukur Kepada Allah SWT Yang senantiasa menugerahkan kepada kita Berbagai nikmat Terutama nikmat iman Nikmat islam Nikmat sunnah Dan nikmat sehat Sehingga kita dapat Berkumpul di majlis yang mulia ini Dalam rangka kita Tolabul ilmi Mudakaratul ilmi Jamaah yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dan kajian Di pagi yang berbahagia ini Walaupun Tidak direncanakan Dengan perencanaan Yang mungkin lebih jauh Tetapi ini secara kebetulan Dimana Alhamdulillah Para asatidah Da'urah Menimba ilmu Dari para ulama Dari para masyayih Lalu Allah SWT Mentakdirkan Kita semua pada hari ini Berkumpul di majlis yang mulia ini Di masjid yang mulia ini Bahasan di pagi yang berbahagia ini Adalah berkaitan dengan Poin-poin penting Kaidah-kaidah penting Berkaitan dengan Tarbiya tulaulat Yaitu pendidikan anak Kita tidak bisa Menutup mata Tentang bentuk Bentuk keboliman Yang telah dilakukan Oleh para orang tua Kepada anak-anak hari ini Sebagaimana Kita mendengar Di media Dan mungkin kita mendengar Apa yang ada di sekitar kita Ada anak yang dibunuh Ada anak yang diterlantarkan Ada anak yang Dianiaya Bahkan Sekarang begitu banyak orang tua Dalam bahasa Kasarnya Dalam memperkosa Anaknya Maka berbagai bentuk keboliman Muncul hari ini Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang Yang mengaku muslim Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mencoba Untuk menjelaskan Kaedah-kaedah penting Berkaitan dengan anak Dan tentunya Bukan sebuah Kajian materi Keilmuan berkaitan tentang Teori mendidik anak Tetapi Pada kesempatan pagi hari ini Mungkin kita akan berbicara Sebuah renungan Sebuah dialog Kita berbicara tentang Bagaimana kita dengan anak Dan bagaimana Menyelamatkan anak-anak Dari keboliman Itu mungkin yang Sangat penting kita bahas Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Maka disini Saya akan mengetengahkan Poin-poin penting Kaedah-kaedah penting Berkaitan dengan masalah Anak Dan yang hadir Di kesempatan pagi hari ini Tentunya adalah Banyaknya orang tua Baik ibu ataupun Bapak-bapaknya Nah koedah yang pertama Yang wajib kita Ketahui Anak adalah Kedikmatan yang sangat Agung Jadi nikmat Dunia Dan nikmat Akhirat yang sangat Agung Anak adalah Berupa Karunia Allah Yang sangat Mulia Yang sangat Agung Yang Allah Ta'ala berikan kepada Seorang hamba Nah untuk Mengetahui bahwa Anak adalah Merupakan Kenikmatan yang Sangat Agung Dari Sebagai berikut Yang pertama Seluruh Para Nabi Mereka Berdoa Kepada Allah Meminta Keturunan Sebagaimana Allah Ta'ala Mengkisahkan Dalam Banyak Ayat Dalam Quran Dan merupakan Doa Orang Soleh Doa Minta Punya Anak Seperti Para Bapak Para Ibu Bisa Dilihat Dalam Surah Al-Furqan Ketika Allah Ta'ala Menasibati Ibadur Rahman Maka Allah Berfirman Maka Orang-orang Soleh Para Nabi Para Rasul Dan Orang-orang Soleh Itu Berdoa Meminta Keterunan Maka Tidak Mungkin Seorang Nabi Berdoa Meminta Kepada Allah Sesuatu Yang Bukan Mulia Sesuatu Yang Bukan Baik Sesuatu Yang Bukan Kenikmatan Bahkan Tidak Ada Para Nabi Tidak Ada Para Rasul Yang Sengaja Mereka Meminta Kerajaan Meminta Harta Yang Melimpah Luar Tetapi Seluruh Para Nabi Berdoa Minta Anak Ini Menunjukkan Bahwa Anak Adalah Nikmat Yang Sangat Agung Karena Para Nabi Meminta Kepada Allah Keturunan Yang Kedua Tidak Ada Satu Penantian Yang Dinanti Oleh Para Nabi Dan Para Rasul Sebagaimana Disebutkan Dalam Sejarah Seperti Penantian Pengen Punya Anak Allah Kalau Mengkisahkan Beberapa Nabi Beberapa Rasul Yang Diceritakan Di Dalam Ayat Al-Quran Menanti Datangnya Keturunan Seperti Nabi Ibrahim Nabi Zakaria Bahkan Allah Subhanahu Wata'ala Mengkisahkan Dengan Menyebutkan Dua surah Yang sangat Agung Dalam Al-Quran Ali Imran Bagaimana Penantian Disitu Seorang Bapak Menunggu Keturunan Bahkan Sampai Mereka Bernazar Kepada Allah Dengan Keturunan Artinya Meminta Keturunan Dan Bagaimana Allah Ta'ala Menurunkan Surah Yang dinamakan Surah Maria Mengkisahkan Nabi Zakaria Alayhi Salam Meminta Keturunan Jadi Tidak ada Para Nabi Tidak ada Para Rasul Yang mereka Menunggu Penantian Pingin Jadi Seorang Raja Pingin Jadi Seorang Penguasa Tetapi Seluruhnya Mereka Menanti Punya Keturunan Hal ini Menunjukkan Jamaah Yang dirahmati Allah Ta'ala Jadi Anak Itu adalah Nikmat Kemudian Jamaah Yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Allah Subhanahu Ta'ala Senantiasa Ini Poin Yang ketiga Di antara Dali Yang sangat Penting Menunjukkan Bahwa Anak Adalah Nikmat Yang sangat Agung Nikmat Yang sangat Mulia Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Dalam Quran Tentang Nikmat Itu Nikmat Harta Digandingkan Dengan Nikmat Keturunan Seperti Dalam Surah Al-Kahfi Al-Malu Wal-Banun Zinatul Hayat Di Dunia Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Harta Dan Keturunan Itu Keindahan Kenikmatan Dunia Perhiasan Dunia Yang Menunjukkan Jamah yang dirahmati Allah Ta'ala Sekayak Apapun Orang Memiliki Harta Dan Sebanyak Apapun Orang Memiliki Harta Ketika Dia Tidak Punya Anak Dia Tidak Merasakan Kesempurnaan Nikmat Dia Tidak Merasakan Kenikmatan Yang Sempurna Oleh Sebab Itu Allah Ta'ala Menyebutkan Dalam Quran Al-Malu Wal-Banun Zinatul Hayati Dunia Allah Berfirman Dalam Surah Ali Imran Zuyyina Linnasi Hubbu Syahawati Minan Nisa'i Wal-Banina Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Telah Ditakdirkan Tabiat Manusia Itu Mencintai Perempuan Dan Mencintai Keteruna Jadi Mencintai Punya Istri Dan Mencintai Punya Keteruna Hal Ini Menunjukkan Bahwa Anak Adalah Kenikmatan Yang Sangat Agung Bahkan Jamai Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Dalil Yang Sangat Agung Yang Menunjukkan Nikmat Dunia Di antara Nikmat Yang Paling Agung Adalah Nikmat Keterunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam Quran Tentang Pernikahan Dengan Penciptaan Alam Semesta Disebutkan Dalam Surah An-Nur Apuan Dalam Surah Yang Ketiga puluh Yaitu Surah Surah Ar-Rum Wa Min Ayat An-Khala Kolakum Min An-Fusikum Az-Wajah Wa Min Ayat Khal Kus Samaw Ti Wal Ar Dan Sebutkan Ayat Ayat Yang Lain Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggandingkan Penciptaan Alam Semesta Dengan Pernikahan Karena Tentunya Pernikahan Ini Salah satu Hikmahnya Adalah Li'imaratid Dunia Adalah Untuk Memakmurkan Dunia Dimana Dunia Ini Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dihamparkannya Bumi Dikeluarkannya Buah-buahan Biji-bijian Allah Tala'ala Menciptakan Makanan-makanan Sebagai Risi Bagi Manusia Maka Dengan Itu Dilaranglah Manusia Berhubungan Laki-laki Dengan Laki-laki Perempuan Dengan Perempuan Karena Akan Memutuskan Keturunan Maka Tidak Akan Terjadi Kenikmatan Dunia Dan Tidak Akan Sempurna Orang Menikmati Dunia Kalau Tidak Ada Keturunannya Sehingga Allah Subhanahu Menggabungkan Antara Alam Semesta Dengan Apa Dengan Pernikahan Dan Rasulullah Menganjurkan Menikah Mengsyariatkan Menikah Dan Melarang Untuk Membujang Rasulullah Sallam Mengatakan Para Sahabat Mengatakan Rasulullah Sallam Anitabatul Nahyan Shadidah Dimana Rasulullah Sallam Melarang Orang Membujang Dengan Dengan Larangan Yang Keras Nah Ini Para Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Menunjukkan Bahwa Anak Adalah Kenikmatan Yang Sangat Agung Kemudian Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Wakil Dalam Arti Kenyataan Di Lapangan Kenyataan Di Lapangan Maaf Yang disini Kalau ditakdirkan Di antara Para Jamaah Ada yang Belum punya Anak Kita Mengetahui Bahwa Orang Yang Menikah Lalu Tidak Dianugerahi Anak Maka Dia akan Mencari Sebab Untuk Punya Anak Datang Kedokter Datang Keahli Dan Sebagainya Mencari Sebab Agar Punya Anak Bahkan Mungkin Orang Melakukan Sesuatu Apa yang Dikenal Hari ini Adopsi Kenapa Karena Setiap Orang Meyakini Bahwa Kalau Tidak Punya Anak Kurang Sempurna Tetapi Bersama Ini Manusia Mengetahui Bahwa Anak Itu Nikmat Anak Itu Anugrah Tetapi Kenapa Banyak Manusia Yang Melalehkan Anak Kenapa Banyak Manusia Yang Menyanyiakan Padahal Ini Adalah Nikmat Dunia Nikmat Yang Sangat Agung Nikmat Yang Sang Besar Yang Allah Ta'ala Anugrahkan Kepada Kita Dan Kenyataan Membuktikan Bahwa Orang Yang Menikah Tidak Punya Anak Dia Akan Mencari Sebab Maka Jamaah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Para Ibu Para Bayang Sah Hormati Nah Kalau Orang Itu Menikah Lalu Dia Merencanakan Tidak Punya Anak Itu Menunjukkan Kurang Sehat Baik Fisiknya Ataupun Cara Berpikirnya Karena Secara Umum Manusia Meyakini Dan Merasakan Nikmat Punya Keturunan Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Akan Menyebutkan Dua Poin Dalam Poin Yang Pertama Ini Dalam Kaidah Pertama Poin Yang Pertama Jadi Diakhiri Dengan Dua Poin Ini Berkaitan Dengan Nikmat Keturunan Pertama Bahwa Nabi Wasallam Pernah Mendoakan Seorang Sahabat Tiga Perkara Karena Manakala Tiga Perkara Itu Bersatu Itulah Kenikmatan Dunia Secara Otomatis Nanti Dia Mendapatkan Nikmat Akhirat Itu Anas Bin Malik Radiyallahu Tala Anku Nabi Wasallam Mendoakan Dengan Tiga Perkara Bitulil Umri Wabikasratil Malik Wabikasratil Awulan Dimana Anas Bin Malik Radiyallahu Tala Didoakan Oleh Nabi Wasallam Dengan Tiga Perkara Umurnya Panjang Maka Dikisahkan Imam Ataupun Dikisahkan Bahwa Anas Bin Malik Umurnya Lebih Dari Seratus Tahun Kemudian Dikisahkan Bahwa Anaknya Anas Bin Malik Adalah Seratus Dua puluh Lima Orang Jadi Sekitar Seratus Dua puluh Lima Orang Putra Dan putrinya Beliau Walaupun Saya tidak Mendapatkan Satu Riwayat Yang Menjelaskan Berapa Anak Laki Lakinya Dan Berapa Anak Perempuannya Yang Ketiga Anas Bin Malik Banyak Hartanya Dikisahkan Bahwa Anas Bin Malik Memiliki Kambing Kambing Kemudian Unta Unta Yang Melahirkan Lebih Dari Satu Kali Dalam Setiap Tahun Dan Kurmanya Berbuah Bukan Satu Kali Dalam Setiap Tahun Jamah Yang Dirahmati Allah Doa Nabi Salaam Mendoakan Anas Bin Malik Dengan Tiga Perkara Umurnya Panjang Anaknya Banyak Hartanya Banyak Ini Juga Menunjukkan Bahwa Kalau Orang Banyak Harta Tetapi Tidak Punya Anak Tidak Sempurna Sehingga Nabi Selam Mendoakan Dengan Tiga Perkara Dan Ini Satu Poin Yang Sangat Penting Poin Yang Kedua Dimana Doa Yang Seluruh Kaum Muslimin Orang Orang Soleh Berdoa Dengan Doa Yang Tadi Itu Apa Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Itu Doa Pertama Meminta Istri Banyak Walaupun Mungkin Para Ibu Tidak Setuju Ya Walaupun Para Ibu Juga Suka Berdoa Dengan Doa Ini Sebenarnya Dan Terkadang Mengaminkan Suaminya Pak Doa Suaminya Rabbana Hablana Min Azwajina Ya Allah Semoga Engkau Menganugerah Istri Istri Istrinya Mengatakan Amin Tapi Sering Marah Ibu Padahal Mengaminkan Doa Ini Kenapa Karena Memang Kita Berdoa Jarang Paham Apa Isi Dari Doa Kita Ya Allah Anugerahilah Kami Istri Yang Banyak Azwanya Waduryat Dan Keterunan Jadi Orang-orang Soleh Para Nabi Para Rasul Semuanya Berdoa Meminta Keterunan Dan Nabi Assalam Menganjurkan Menikah Kepada Perempuan Yang Banyak Keterunannya Azaw Wajud Al Waludal Wajud Nikahilah Perempuan Yang Banyak Keterunannya Jamah Yang dirahmati Allah Ini Adalah Dalil-dalil Yang Ada Dalam Quran Ataupun Dalam Hadis Yang Menunjukkan Anak Adalah Nikmat Dunia Anak Adalah Kemuliaan Yang Allah Tala Anugerahkan Bagi Setiap Mermin Ini Adalah Nikmat Dunia Yang Kedua Ketahuilah Bahwa Anak Pun Adalah Merupakan Kenikmatan Yang Akan Menyertai Kita Untuk Mendapatkan Nikmat Akhirat Jadi catat Ini Poin Yang Kedua Bahwa Anak Adalah Nikmat Yang Allah Ta'ala Anugerahkan Kepada Seseorang Agar Seseorang Itu Bisa Menyempurnakan Nikmat Dunia Dengan Nikmat Akhirat Lihat Lihatlah Kepada Beberapa Dalil ini Yang pertama Kita Lihat Dalam Hadis Yang Populer Hadisnya Insyaallah Kita Pada Hapal Baginda Rasulullah Salam Bersabda Bani Adam Maka Terputus Seluruh Amalnya Kecil Tiga Perkara Sodok Kajariah Ilmu Yang Bermanfaat Dan Anak Yang Soleh Yang Mendoakan Kita Orang Yang Baik Diantara Salah Satu Diantara Empat Orang Berkaitan Dengan Hadis Ini Dan Tidak Boleh Seseorang Keluar Dari Empat Kelompok Ini Maka Dia Akan Celata Pertama Orang Yang Allah Ta'ala Luaskan Rizkinya Diluaskan Ilmunya Dan Banyak Keturunan Maka Dia Bisa Mencari Sebab Kebaikan Untuk Mendapatkan Kebaikan Akhirat Dengan Semuanya Dia Bisa Bersodokah Dia Bisa Menunikan Zakat Dia Bisa Membantu Orang Lain Dia Bisa Berjihad Dengan Hartanya Membangun Masjid Membangun Madrasa Membeli Senjata Untuk Perang Zakat Dan Sebagainya Maka Dia akan Mendapatkan Kebaikan Lalu Allah Ta'ala Mengidobatkan Kepadanya Nikmat Ilmu Ilmunya Diluaskan Punya Murid Mengajarkan Ilmu Maka Dari Setiap Murid Yang Dia Ajarkan Ilmu Dan Dan Setiap Orang Yang Mendengarkan Ilmu Yang Dia Ajarkan Akan Mengalirkan Pahala Kepadanya Lalu Apa Dia Dianugerahi Juga Anak Banyak Anak Anaknya Soleh Maka Sungguh Dia Mendapatkan Kesempurnaan Nikmat Yang Taufik Dari Allah Ta'ala Dimana Seseorang Tersebut Walaupun Dia Berada Di Alam Kuburnya Maka Akan Mengalir Kebaikan Dari Seluruh Kebaikan Yang Dia Perbuat Dari Sodakohnya Dari Ilmu Yang Dia Ajarkannya Dari Anak Yang Soleh Mendoakan Dia Subhanallah Kelombok Yang Kedua Dimungkinkan Ada Orang Orang Yang Berikan Harta Diberikan Keluasan Dunia Tapi Dia Tidak Punya Ilmu Yang Dimaksud Punya Ilmu Untuk Disampaikan Untuk Dida'awahkan Dia Sekedar Dia Tahu Bagaimana Sholat Bagaimana Saum Bagaimana Dia Menunaikan Zakat Dia Tahu Tentang Islam Mungkin Juga Dia Tidak Punya Keterunan Maka Dia Mendapatkan Kebaikan Dari Hartanya Ima Dia Punya Madrosa Ima Mungkin Dia Punya Masjid Maka Setiap Orang Yang Sholat Di Mersih Tersebut Mengalirkan Kebaikan Kepadanya Dari Orang Orang Yang Sholat Dalam Sekolah Dari Madrasah Yang Dia Bangun Mengalirkan Kebaikan Dari Para Ustaz Yang Mengajar Disitu Akan Juga Mengalirkan Kebaikan Kepadanya Nah Kelombok Yang Ketiga Dimungkinkan Yaitu Orang Apa Dia Tidak Punya Harta Hanya Cukup Untuk Pribadinya Dia Tidak Punya Anak Seperti Mungkin Imam Mutaimiyah Imam Nawawi Beliau Tidak Sempat Menikah Tapi Allah Ta'ala Anugerahkan Kepadanya Keturun Apa Ilmu Dimana Setiap Diantara Kita Mengetahui Akan Ilmunya Imam Mutaimiyah Dan Ilmunya Imam Nawawi Beliau Bukan Orang Yang Kaya Dan Tidak Sempat Nikah Maka Hampir Dipastikan Orang Indonesia Itu Pernah Belajar Kitab Imam Nawawi Imam Arba Nawawi Riyad Solihin Maka Setiap Orang Yang Ada Di Indonesia Ini Yang Ratusan Juta Itu Bisa Mengalirkan Pahala Kepada Imam Nawawi Kenapa Ada Ilmu Nah Kelombok Yang Keempat Orang Yang Pas-pasan Dunianya Dan Dia Tidak Punya Ilmu Tapi Dia Punya Apa Punya Anak Anaknya Sepuluh Anaknya Delapan Anaknya Dua Belas Lalu Dia Mendidiknya Dengan Baik Lalu Dia Mengarahkan Anaknya Dengan Baik Berada Dalam Kesolehan Maka Akan Mengalirkan Kebaikan Kepada Diri Subhanallah Maka Kita Tidak Boleh Menjadi Kelombok Yang Kelima Ima Kita Diberikan Tapi Melalaikannya Ima Kita Tidak Mendapatkan Itu Semua Karena Dengan Sebab Apa Yang Kita Perbuat Seperti Orang Nikah Sengaja Dari Awal Udah Berencana Untuk Tidak Punya Anak Maka Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Lihat Disini Bahwa Anak Itu Anugrah Anak Itu Kenikmatan Kenapa Kita Melalaikannya Subhanallah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kalau Kita Merenungkan Kenapa Kita Bisa Melalaikan Anak Kenapa Kita Bisa Membiarkan Anak Kenapa Anak Itu Dititipkan Sama Orang Lain Pak Ustaz Titip Anak Sayang Kenapa Tidak Dididik Oleh Kita Kenapa Tidak Dibina Oleh Kita Padahal Jamai Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kalau Allah Ta'ala Mentakdiran Kita Umur Panjang Siapa Yang Akan Berhidmat Kepada Kita Ketika Kita Di Akhir Umur Sudah Lemas Siapa Yang Nasi Minum Kita Yang Nasi Makan Kita Yang Mengantarkan Kita Ke WC Tempat Wuduh Kalau Bukan Anak Yang Soleh Lebih Dari Itu Kalau Kita Ingat Kalau Kita Sakrat Maut Siapa Yang Akan Mentalkin Kita Kalau Kita Tidak Punya Anak Yang Soleh Ketika Kita Berada Di Alam Kubur Siapa Yang Akan Mendoakan Kita Untuk Memberikan Kemudahan Ketika Kita Berada Di Alam Kubur Ketika Kita Di Aras Satu Kiam Bahkan Kalau Ditakdirkan Salah Seorang Di Antara Kita Banyak Maksiat Dan Masuk Neraka Siapa Yang Akan Memberi Syafaat Kalau Bukan Anak Yang Soleh Jadi Jamaah Yang Dirangkati Allah Ta'ala Anak Yang Soleh Adalah Nikmat Akhirat Nikmat Yang Sangat Agung Nikmat Yang Sangat Besar Oleh Sebab Itu Orang Tidak Akan Melalaikan Kalau Tahu Ini Tidak Akan Membiarkan Dia Tidak Akan Menitipkan Anaknya Kepada Orang Lain Kenapa Karena Tahu Bahwa Ini Adalah Kenikmatan Yang Sangat Amin Ini Adalah Poin Yang Kedua Poin Yang Ketiga Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Nabi Hasalam Dan Di Bahwa Di Antara Bagian Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba Yang Dengan Sebabnya Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Akhirat Adalah Mendidik Anak Jadi Mendidik Apa Mendidik Anak Saya Akan Sebutkan Beberapa Dalil Saja Untuk Mengingatkan Karena Ada Beberapa Kaidah Penting Setelah Nabi Salam Mengatakan Selain Hadis Yang Tadi Nabi Salam Mengatakan Ada Tujuh Perkara Yang Akan Mengalir Pahalanya Kepada Seorang Hamba Sedangkan Dia Berada Di Kuburan Jadi Poin Apa Saja Yang Akan Mengalir Kepada Seorang Hamba Pahalanya Yang 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 Mendoakan Dia Lalu 6 Poin Beri Apa Sesisanya Apa 6 Poin Sesisanya Nabi Salam Mengatakan Pertama Ilman Allamahu Jadi Poin Yang kedua Adalah Ilmu Yang Dia Ajarkan Yang Ketiga Yang ketiga Apa Aum Masjidan Banahu Atau Dia Membangun Masjid Jadi Seseorang Yang Membangun Masjid Yang Keempat Apa Aum Nahron Hafar Ajrahu Atau Sungai Ya Seperti Aliran Air Irigasi Yang Dialirkan Dimana Orang Mengambil Air Mengambil Air Minum Untuk Semua Kebutuhan Maka Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Aum Bi'ran Hafar Atau Dia Menggali Semur Seperti Mungkin Para Ibu Para Bapak Ketika Masjid Butuh Untuk Air Wudu Untuk Kebutuhan Maka Membayar Seorang Penggali Kan Dapat Pahala Atau Di tempat Umum Yang Disitu Diambil Oleh Kau Muslimin Menjadi Kebaikan Aun Nahlan Zaroah Atau Seseorang Yang Menanam Kurma Kalau Di Indonesia Mungkin Menanam Kelapa Apa Saja Yang Oleh Durianya Yang Oleh Keturunannya Diambil Dalam Setriwayat Nabi Salaam Mengatakan Aubaitan Libnisabil Atau Orang Membangun Rumah Untuk Para Musafir Seperti Mungkin Ada Saudara-saudara Kita yang Safar Maka Kita Bikin Tempat Khusus Untuk Yang Musafir Maka Maka Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Jamah Yang Diranggati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Poin Ini Menunjukkan Bahwa Di antara Amalan Yang Akan Mengalir Kepada Kita Dan Orang Akan Mengambil Mangfaat Setelah Dia Berada Di Alam Kuburnya Salah Satunya Adalah Memiliki Anak Yang Soleh Jadi Pembendaharaan Yang Sangat Agung Punya Anak Yang Soleh Dan Ini Disebutkan Dalam Banyak Hadis Dengan Riwayat Riwayat Yang Berbeda Maka Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Tidak Mungkin Seorang Mumin Tidak Akan Bersengguh Sungguh Mendidik Anak Tidak Akan Bersengguh Sungguh Memperhatikan Anak Kenapa Karena Rasulullah Menyatakan Bahwa Anak Yang Soleh Adalah Peninggalan Yang Sangat Berharga Kalau Para Ibu Para Bapak Meninggalkan Harta Belum Tentu Bermanfaat Mungkin Menjadi Sengketa Mungkin Besoknya Sudah Habis Sama Anak Tapi Meninggalkan Anak Yang Soleh Maka Merupakan Kenikmatan Yang Sangat Agung Kenikmatan Yang Sangat Besar Kenikmatan Yang Sangat Mulia Nah Ini Poin Yang Sangat Penting Untuk Kita Tau Kemudian Poin Yang Setelahnya Bahwa Mendidik Anak Adalah Bagian Jihad Yang Sangat Agung Dan Amal Yang Akan Menjadikan Seseorang Itu Tinggi Derajat Di Surga Jadi Merupakan Amal Yang Sangat Agungan Merupakan Amal Yang Sangat Mulia Lihat Lihat Dalam Hadis Abu Rera Raudi Allah Tala Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Inna Rajula Laturfa Uda Rajatuhu Fil Jannah Wa Kala Anna Hadha Kala Bistighfari Waladikala Lihat Jamaah Yang Dirahmati Allah Para Ibu Yang Dirahmati Allah Ta'ala Nabi Salah Mengatakan Benar-benar Seseorang Itu Akan Ditinggikan Derajatnya Di Surga Lalu Dia Bertanya Kenapa Saya Berada Di Derajat Surga Ini Kalau Saya Ingat-ingat Ketika Saya Di Dunia Maka Tidak Pantas Saya Mendapatkan Derajat Surga Ini Kalau Diingat Sholat Kalau Diingat Jihad Semasa Di Dunia Dia Merasakan Tidak Pantas Untuk Menderatkan Derajat Ini Maka Dijawab Maka Dijawab Ini Berkat Istighfar Anakmu Untukmu Jadi Anaknya Banyak Berdoa Anaknya Mendoakan Dia Maka Dia Menjadi Tinggi Derajat Menjadi Mulia Derajat Bahkan Nabi Salaam Mengatakan Yang Akan Menemani Beliau Nanti Di Yaum Al-Qiyamah Sehingga Digambarkan Seperti Begini Adalah Orang Yang Mendidik Anaknya Kuala Nabi Salaam Man Abu Rumah Muhammad Derajat Bemat Amin Membina Mengajari Memberikan Sodakau Memberikan Nawakau Kepada Dua Anak Perempuan Atau Tiga Sampai dia meninggal dunia Maka dia bersamaku Seperti ini Jadi orang itu bersamaku seperti ini Maka beliau mengisyaratkan dengan Jari tengah dengan telunjuknya Jadi orang yang membina anak Yang mendidik anak Maka dinyatakan oleh Nabi SAW Akan menemaninya Nanti yaumal qiyamah Akan mendapatkan kedudukan yang mulia Berada di dekatnya Bagi orang-orang yang mendidik anak Subhanallah ini adalah kemuliaannya Ini adalah keagungan Bagi orang-orang yang mendidik anak Jamah yang dirahmati Allah SWT Kemudian yang selanjutnya Poin yang terpenting Entah ini poin keberapa tadi Saya tidak menghitung lagi Timbul pertanyaan Yang dibawakan judul oleh saya Dan disini kita mari kita untuk Apa Mentadaburi bersama Tanggung jawab siapakah mendidikannya Apakah kalau para bapak Para ibu Telah Mempersantrenkan anak Di sebuah lembaga pendidikan Berarti ibu telah selesai Kewajiban mendidikannya Apakah cukup Apabila seorang bapak Seorang ibu Dalam bahasa yang keliru Nanti saya akan komentari ini Jika seorang mengatakan Menitipkan anaknya Ke seorang ulama Ataupun seorang Ustadz Apakah dia cukup Bahwa dia Telah bebas dari Kewajiban mendidik anak Jawaban yang tidak ada Perselisihan Di antara setiap mu'min Mengatakan bahwa Kewajiban mendidik anak Adalah kewajiban Kedua orang tuanya Bukan orang lain Bukan lembaga pendidikan Bukan seorang ustad Bukan seorang guru Mendidik anak Tetapi mendidik anak Adalah kewajiban kita Kewajiban kedua orang tua Karena Allah telah berfirman Ayatnya jelas Hadisnya jelas Saya kira ini Perkara yang sangat hilang Di telinga kita Terjemahnya dan sebagainya Bahwa ayat ini Menjelaskan Yang wajib Mendidik anak Adalah kedua orang tua Yang pertama Diwajibkan Mendidik anak Adalah kedua orang tua Maka dalam istilah Dunia pendidikan Dikatakan Al-um wal-ab Madrasatul ular Ibu dan bapak Adalah Pendidik pertama Jadi pendidik pertama Maka Saya sering Dialog dengan Wali santri Kalau ada Wali santri Bilang ke ustad Atau ke saya Pak ustad Tolong Titip anak saya Kata saya Coba dirubah bahasanya Sebab bahasa ini Membahayakan Pak ustad Titip anak saya Ternyata betul Pak Ada salah seorang Ketika awal dia itu Pak ustad Titip anak saya Orang tuanya itu Tidak pernah muncul Muncul Sampai anaknya Mau keluar Tidak pernah Dia menunaikan Kewajibannya Ketika dikonfirmasi Dia bilang Pak ustad Kan dulu saya Sudah titip Sama pak ustad Kan ini dibahayanya Tapi yang tepat Mungkin bahaya Apa bahasa yang tepat Bahasa yang akan Merubah Pola pikir Kita apa Pak ustad Tolong bantu Saya Didik anak saya Jadi kalau para ibu Para bapak Ngomong Ke orang lain Ke lembaga pendidikan Tolong bantu Didik anak saya Nah ini menunjukkan apa Bahwa Para bapak itu Punya tanggung jauh besar Para ibu Punya tanggung jauh besar Sesungguhnya Saya ini Yang berkewajiban Ada pun ustad Kiai Guru Yang membantu saya Sebab para ibu Para bapak Ahli pendidikan Mengatakan Sadar Ataupun tidak sadar Yang membentuk Kejiwaan Seseorang itu Ada empat unsur Dalam kehidupan ini Jadi yang akan Membentuk karakternya Yang membentuk Kesikapnya Yang bisa membentuk Akidahnya Pemahamannya Ada apa Empat poin Pertama rumah Yang kedua Lingkungannya Tetangganya Kanan kirinya Yang ketiga media Apa yang dia lihat Apa yang dia baca Apa yang dia dengar Yang keempat Sekolah Ini empat lembaga Yang Membentuk Seseorang Dan sesungguhnya Yang paling berperan Dari itu semua Mestinya apa Rumahnya Sebab para ibu Para bapak Disinilah Sampai hari ini Yang namanya Dunia pendidikan Lembaga pendidikan Itu belum pernah Matching dengan Pihak orang tua Dan pihak rumah Dan para bapak Para ibu Termasuk saya Tidak pernah Per Dan tidak Pernah berpikir Apa Buki terbuka Coba para ibu Para bapak Pikirkan oleh kita Kalau anak bapak Anak ibu Disekolahkan Sebuah lembaga Kelas 1 SD Berarti Di rumah Berapa tahun 7 tahun Kalau anak ibu Anak bapak Dimasukkan Ke sebuah lembaga Boarding school 13 tahun Keluaran SD Berarti di rumah Berapa 13 tahun Kalau Dimasukkan Di tingkat SMA Setidaknya Apa 15 tahun Di rumah Atau 16 Tahun Nah Bapak kan Pengen baik Nah kita Tanya Kalau sekarang Di pesanren itu Disuruh rapi Disuruh bersih Disuruh Teratur Nah sekarang Tanya para ibu Para bapak Pernah gak Memini Di rumah Agar teratur Dengan anak Datang Disuruh Dimana Meletakkan bukunya Meletakkan bajunya Gitu Pernah gak Lalu Kalau makan Jam segini Tidur Jam segini Ada peraturannya Pernah gak Ada gak Para ibu Para bapak Pernah gak Menulis Di rumah Peraturan rumah Nah disini Pak Bapak itu Bapak ibu Itu jarang Yang bersikap Jujur Kalau anak Kok anak Saya begini Katanya Udah pesanren Baru 3 bulan Begini Di rumah Tidak begini Di rumah Tidak dievaluasi Kalau di pesanren Dievaluasi Hari ini Begini Alatnya Besoknya Begini Kalau di rumah Gak pernah Nah ini Pak Ini ibu Coba Kalau anak itu Tidak bisa Wudu Pernah gak Para bapak Para ibu Di rumah Sengaja Mengambil Satu ember air Atau satu Gayun air Lalu para ibu Para bapak Nih Nak Wudu Seperti ini Atau para ibu Para bapak Hanya menyuruh Wudu Solat Gak pernah Mengajari Solat Ayo solat Ini Takfirnya Seperti ini Rukunya Seperti ini Pernah gak Nah ini Bang Musibah Yang menimpa Kepada kita Hari ini Bahwa kita Semua Lahir Padahal Sepakat Ya Hatta orang kafir Juga sepakat Bahkan ahli-ahli Pendidikan Hata di Amerika Dimana saja Mereka telah Menyatakan Kehancuran Generasi hari ini Karena Banyaknya Para wanita Keluar dari rumahnya Mereka Tidak pernah Memini Rumahnya Mereka Tidak pernah Mengadministrasikan Rumahnya Dengan benar Mesti seperti apa Rumah ini Ditata dari sisi Ya Konstruksinya Dan sebagainya Mestikan jelas Berkaitan dengan Pendidikan Tapi kita tidak Padahal Jamah yang dirahmati Allah SWT Hampirnya Sekian persen Orang yang berhasil Itu adalah Keberhasilan Kedua orang tuanya Karena telah dikatakan Madrasatul umum Dan ini Telepon yang sangat penting Untuk kita apa Renungkan hari ini Makanya Dunia pendidikan Hari ini Mulai Berpikir Kalau ada Mos Istilahnya itu apa Ataupun ada Apa Kalau di SMA SMP Atau dan sebagainya Apa itu Kalau santri baru itu Apa namanya Pekan orientasi Dinamakan apa Ya Mos Dan semisalnya Nah Kalau hari ini itu Yang di Mos Itu orang tuanya Ya Mesti Apalagi Kalau ke pesantrennya Kalau ke pesantren itu Harus tahu Peraturannya apa Dilarang apa Anak itu Kan harus tahu Enggak boleh apa Orang tuanya Enggak tahu Aduh Pak Ustad Dikiratnya boleh Bawa HP Kan gitu Padahal dilarang Enggak tahu Dikiratnya boleh Pergi-pergi Enggak tahu Repot gitu Orang tua seperti ini Kemudian Kemudian apa Diajari apa Kan harus tahu Mestinya ya Orang tua Idealnya kita ini Tahu kurikulumnya Sekolah ini apa sih Diajarinya Dia tahu Kapan hari ini Pelajarannya apa Harus dicapainya apa Harus tahu Pak Para ibu Para bapak ya Kalau kita pingin Ideal sekolah itu Maju Orang tua itu Harus tahu Misinya apa nih Sekolah ini Jangan sampai Para ibu Para bapak Pingin anaknya Menjadi ahli Kedokteran Tapi masuknya apa Ketempat yang bukan Wah ini sekolah Kok tidak menghasilkan Padahal sekolahnya Tahu Tadinya bukan itu Tahu Kurikulumnya apa Capaiannya harus apa Apa yang diajarkan Hari ini Dia tahu Dan sekolah Yang benar Juga jelas Pelajarannya apa Capaiannya apa Perangkatnya apa Strateginya seperti apa Dan sebagainya Dia harus tahu Dan ini poin yang Sangat penting Jadi ini adalah Menggugah Kalau kita pingin Berhasil Memang rumah itu Harus menjadi Lembaga apa Pendidikan Jadi harus menjadi Lembaga Pendidikan Nah ini jawaban kita Poin yang selanjutnya Di antara poin yang Sangat penting Berkaitan dengan Pendidikan Yaitu menjawab Pertanyaan ini Dimanakah Kita mendidik Anak Dan sampai Kapankah kita Mendidik Anak Ada orang yang Menyangka Hatta guru Bukan orang tua Ini guru Para mudaris Para mu'allim Ada orang yang Menyangka bahwa Mendidik Anak Apabila Dalam ruangan Segi empat Atau segi Persegi Itu apa Dari tembok ke tembok Jadi kalau mendidik itu Kalau orang Sedang di Ruangan Maka tidak sedikit Orang-orang Yang dijuluki guru Ketika dia di kelas Dari guru Ketika dia keluar Jadi preman Karena tidak tahu Dia dimana Mendidik anak Dia menyangka Mendidik anak itu Harus di kelas Demikan juga Para orang tua Dia menyangka Bahwa mendidik itu Kalau anak itu Di masjid Kalau anak itu Dimana Di ban rasa Kalau anak itu Di sekolah Oh lagi belajar Kalau dengan ibunya Ke pasar Kalau dengan bapaknya Pergi berekreasi Kalau dengan ibu Dengan bapaknya Pergi ke mal Nah ini Tidak ada Dunia pendidikan Nah ini adalah Pemikian-pemikian Yang keliru Setiap mu'min Setiap muslim Sekarang harus berubah Kita harus mengetahui Bahwa mendidik Anak dalam setiap saat Dalam seluruh Ruang lingkup Mendidik anak itu Dan itu dilakukan Oleh Nabi Rasalam Lihatlah Nabi Rasalam Mendidik para sahabat Dan anak-anak Waktu itu Muaddi bin Jabal Ketika naik kendaraan Bersamanya Dibonceng Nabi Rasalam Dibonceng oleh Muaddi bin Jabal Maka beliau Memperingatkan Poin yang sangat penting Tentang Tauhid Ya Muad At-Tadri Mahakullahi ala liibad Wa mahakul ibadih Allah Lihat di atas kendaraan Pernah gak para ibu Para bapak ketika Rekreasi bertanya Tentang sesuatu ketika Kita berada di mobil Bertanya tentang ahlak Bertanya tentang apa Pernah gak mengajari Naik mobil Duduknya seperti apa Dan sebagainya Pernah gak Kita beda Nabi Rasalam mengajarkan Jadi tidak perlu kita Kalau ingin tahu Tentang dunia pendidikan Tidak hanya kita belajar Kepada orang-orang Mungkin Teori-teori dari Orang lain Sesungguhnya Nabi Rasalam telah mengajarkan Teori pendidikan Yang sangat hebat Nabi Rasalam Ketika duduk makan Dan disitu Dengan anak kecil Lihat Beliau makan Satu nampan Dengan anak kecil Kalau para bapak Para ibu kan Dipisahkan Oh ini Minum untuk bapaknya Piring untuk bapaknya Tapi Nabi Rasalam Memberikan kesederhanaan Mengajari Bagaimana makan Beliau makan Satu nampan Dengan salamata ibn akwa Lalu salamata ibn akwa Maklum anak kecil Maka dia makan dengan tangan kiri Dan mengambil Makanan milik orang Artinya di depan Orang Makan Nabi Rasalam itu Memegang tangannya Iyabun akwa Iyabun ayah Iyabun ayah Samillah Wakul biyaminik Wakul biyaminik Wakul biyaminik Wahi anakku Ucapkan bismillah Makan dengan tangan kanan Ambil yang di depanmu Makan Subhanallah Ketika kapan? Ketika makan Nabi Rasalam Ketemu anak kecil Dia tidak mengatakan Biar anak kecil salam Sama aku Enggak Tetapi beliau Nabi Rasalam Mengajari Anak kecil Mengucapkan salam Dan beliau Memulai anak kecil Dan Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Didapatkan oleh Para tabi'in Ternyata beliau Setiap ketemu Dengan anak kecil Memulai salam Dan menyalami mereka Sebagian para tabi'in Memulai salam Yang kecil Kepada yang besar Dan yang sedikit Kepada yang banyak Tapi Anas bin Malik Didapatkan Beliau memulai salam Dan beliau Waktu itu masih kecil Maka beliau Mengatakan Demi Allah Ini dilakukan Oleh Nabi Rasalam Dan aku ingat Setiap beliau Bertemu dengan anak kecil Maka beliau Menyalaminya Mengucapkan salam Jadi disinilah Yang dinamakan Pendidikan dengan praktek Langsung Jadi dalam setiap saat Dalam setiap waktu Maka jamaah yang dirahmati Allah ta'ala Sesungguhnya pendidikan itu Adalah bukan hanya Mentransfer apa Maklumat Tidak hanya sekedar ini boleh Ini haram Enggak Itu bagian Itu bagian Tapi termasuk bagaimana Disinilah Kita sekarang Adakan Life skill Ada skillnya Ada life skill Life skill itu Kemampuan Cakap hidup Cakap hidup itu apa Dimana saja kita hidup Bisa berinteraksi Bagaimana kita berbicara Dengan orang tua Bagaimana berbicara Dengan penguasa Bagaimana berbicara Dengan pedagang Bagaimana berbicara Dengan Setiap orang itu Punya kehususannya Dan orang yang bisa Cakap hidup Akan bisa hidup Dimana saja Hatta ustad Yang banyak ilmunya Ketika dia tidak punya Life skill Tidak bermanfaat ilmunya Karena Kenapa Gak bisa menyampaikannya Gak bisa Ngomongnya gimana Mendatangi orang Seperti ini Menasehati orang Seperti ini Gimana Oleh sebab itu Jamai yang dirahmati Allah ta'ala Ada ucap Para muhaddis Mempelajari Ahlak gurunya Lebih lama Ketimbang Menghapal Sejumlah hadisnya Kalau orang Menghapal Sejumlah hadisnya Ada gurunya Dia punya Hadis Seribu hadis Bisa dihapal Sekian hari Tapi kalau Menghapal Bagaimana Karakter dia Dengan istrinya Dengan keluarganya Dengan anaknya Dengan tetangganya Dengan sesama Ulamanya Itu perlu waktu Sehingga ada ulama Yang mengatakan Demi Allah Kami mempelajari Ahlak seorang guruku Sampai kami itu Seolah-olah Tahu Jatuh Jengot Karena mutabahan Jadi kalau para bapak Para ibu Mengajari anak Hanya mengatakan Oh sholat seperti ini Ngajari sholat Mungkin sehari juga bisa Ngajari wudhu Bahkan tidak sehari Ngajari wudhu Kalau dengan praktek Mungkin 10 menit Bisa selesai Tapi kalau para ibu Mengajari anak Untuk sabar Mengajari anak Untuk cerdik berpikir Mengajari anak Untuk cepat Mengambil kesimpulan Menajari anak Akar dia itu Berpikirnya Itu apa Sempurna Dari setiap sisi Itu perlu waktu Dan jamaah yang dirahmati Allah Inilah Nabi SAW Mengajari para sahabat Mengajari Ali bin Nabi Talib Bahkan cucunya Hasan bin Hussein Radhi Allah Dan ini perlu diketahui Kemudian pertanyaan Yang kedua tadi Sampai kapan Kita mendidik anak Ada diantara Para mustami Yang mengajukan Pertanyaan begini Pak Ustadz Anak saya Sudah pada nikah Apakah saya masih Berkewajiban Untuk mendidiknya Anak saya Sudah pada dewasa Apakah saya Masih wajib Untuk mendidik mereka Mengingatkan mereka Maka jawabannya Jamah yang dirahmati Allah Para ibu Para buah Yang dirahmati Allah Selama kita masih hidup Dan anak kita masih hidup Maka kita diwajibkan Untuk mendidiknya Lihatlah Kepada Apa yang dijelaskan Dalam Quran Ketika Allah Mengisahkan Nabi Ibrahim Dan mengisahkan Nabi Ya'kub Alayhi Salam Perhatikan di dalam Surah Al-Baqarah ini Apakah kalian memperhatikan Tentang Nabi Ya'kub Alayhi Salam Ketika datang Kepadanya Sakratul Maut Lihatnya Ketika Sakratul Maut Dia berkata Di depan Putra-putranya Wahai anak-anakku Apa yang kalian akan sembah Setelah aku meninggalkan kalian Maka mereka mengatakan Aku akan menyembah Ilahmu Ilah nenek moyangmu Ibrahim Ismail Ishak ilah yang satu Itu Allah Nah berbeda dengan kita hari ini Berbeda mungkin dengan saya Dengan para ibu Para bapak Kita kan dunia terus Sampai Sakratul Maut Mungkin kita mengatakan Hati-hati Sawah yang disana Hati-hati Perusahaan yang disana Hati-hati Tokoh yang disana Sampai Sakratul Maut Yang diingat dunia Yang diwasiatkan adalah dunia Tapi lihat Para Nabi Para Rasul Mereka mengingatkan Putranya Mengingatkan keturunannya Dengan iman Takwa dan Tawahid Bahkan lihat Dalam sahih muslim Rasulullah Assalam Mengkisahkan Satu kisah yang sangat agung Dan ini ada Dalam sahih Bukhari Ketika Nabi Assalam Sakit Yang menyebabkan Beliau meninggal dunia Dan hadis ini Dibaitan Ula'in Syahradi Allah Maka Syahradi Allah Mengatakan Ketika beliau Sakit Maka seluruh Istrinya Berada Di sampingnya Jadi berada Di sampingnya Lalu Datanglah Putrinya Siapa Fatimah Radiyallahu Ta'ala Anha Maka Isyar Radiyallahu Ta'ala Anha Mengkisahkan Bahwa Nabi Assalam itu Membisikkan Kepada putrinya Dua kali Dua kali Bisikan Bisikan yang pertama Maka Fatimah Menangis Tiba-tiba Menangis Ketika Dibisikin Dengan Bisikan yang pertama Ketika yang kedua Tiba-tiba Fatimah Tertawa Tersenyum Ketika Dibisikin yang kedua Kali Lalu Aisyah Radiyallahu Ta'ala Nahab Penasaran Apa yang Dibisikin Baginda Rasul Sallam Kepadamu Maka Bisikan yang pertama Fatimah Radiyallahu Ta'ala Mendapatkan Bisikan bahwa Allah Ta'ala Telah Menyempurnakan Syariat Maka Fatimah Tahu bahwa Beliau Akan Meninggal Dunia Maka Menangis Karena Bapaknya Akan Segar Pergi Karena Allah Ta'ala Menyempurnakan Syariah Maka Menangis Menangis Yang dimaksud Menangis Hanya Mengeluarkan Air mata Bukan Mengangkat Suara Ketika Yang kedua Kalinya Tertawa Kenapa Maka Nabi Sal Membisikkan Kepadanya Bahwa Fatimah Sayyidatu Ahlil Jannah Bahwa Fatimah Adalah Sayyidah Bahasa kita Mungkin Putri Penghuni Surganya Maka Beliau Fatimah Itu Tertawa Karena Nabi Salam Memberikan Berita Yang sangat Tengah Kepadanya Lalu Nabi Salam Bertambah Sakit Sehingga Fatimah Melihat Terhentak Terhentak Beliau Lalu Beliau Mengatakan Wakarbah Wakarbah Lalu Nabi Salam Mengatakan Lakarbah Badal Yaum Artinya Tidak ada Kesulitan Setelah ini Maka Beliau Menasihatinya Yabnati Isbiri Wattaki Fa'innani Masyalaf Ana lagi Maka Beliau Memasihatkan Satu wasiat Kepada Putrinya Wahai Putriku Bertakwaklah Dan Bersabarlah Karena Sebaik-baik Pendahulu Bagimu Adalah Aku Lihat Ketika Sakratul Maut Mewasiyati Anaknya Pertama Bertakwah Ini menunjukkan Bantahan Kepada Orang-orang Syia Dia Mengatakan Bahwa Apabila Orang itu Menjadi Ahlu Bait Dijamin Untuk Masuk Surga Enggak Sebab Nabi Salam Tidak Mengatakan Engkau Jaminanku Aku Akan Menjaminmu Tetapi Baginda Rasul Mengatakan Takwah Sabar Dan Diperintahkan Untuk Mengikuti Jejaknya Karena Sebaik-baik Pendahulu Bagimu Adalah Aku Lihat Hari ini Hari ini Kita dapatkan Adakah Orang tua Yang Mengajari Anak Sampai Ketika Dia Dalam Keadaan Sakit Mungkin Hari ini Kita Berbeda Memarahi Anak Terus Dalam Keadaan Sakit Tapi Para Sahabat Lihat Para Tabi'in Kemudian Nabi Wasallam Seperti Ini Dan Ini Sudah Kehidupan Mereka Kehidupan Mereka Dan Sudah Menjadikan Sifat Mereka Mendidik Anak Dan Ini Telah Menjadi Satu Kenikmatan Satu Kemuliaan Yang Mereka Tempun Jamai Yang dirahmati Allah Ini adalah Jawaban Maka Kalau Kita Tahu Bahwa Mendidik Anak Adalah Selamanya Mendidik Anak Ada Dalam Seluruh Luang Likub Maka Jamai Yang dirahmati Allah Ini Pesan Yang Sangat Agung Maka Seorang Bapak Seorang Ibu Tidak Akan Bertindak Kecuali Bernilai Pendidikan Tampak Karena Mungkin Selama Hari Ini Banyak Diantara Kita Yang Lelai Dengan Poin Ini Nah Kalau Kita Tahu Ini Kalau Kita Akan Ngomong Mesti Ngomong Yang Berbobot Kalau Akan Bertindak Tindakan Yang Berbobot Jaudah Nah Selama Ini Kita Tidak 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 Sadar Kalau Apa Yang Kita Katakan Apa Yang Kita Ungkapkan Apa Yang Kita Perbuat Itu Akan Dituruh Oleh Anak Kita Coba Kalau Guru Pangud Umumnya TK Itu Tidak Perlu Ke rumah Untuk Menilai Bagaimana Karakter Dan Kebiasaan Orang Tuanya Cukup Melihat Anak Bagaimana Tanpramen Anak Itu Bagaimana Suka Marah Suka Mencaci Itu Pasti Dipastikan 99% Itu Adalah Jiplakan Dari Kedua Orang Tuanya Dan Ini Jaman Yang Diramati Allah Tidak Dipastikan Dengan Penelitian Yang Saksama Oleh Ahli Pendidikan Dan Itu Bukti Kalau Anaknya Begini Begini Itu Dipastikan Orang Tuanya Pasti Itu Karakternya Itu Kenapa Karena Setiap Tindak Tanduk Seorang Bapak Seorang Ibu Itu Akan Dijiplak Oleh Anaknya Akan Diikuti Oleh Anaknya Karena Kita Tahu Bahwa Anak Kecil Adalah Peniru Dalam Istilah Dunia Pendidikan Anak Kecil Itu Peniru Peniru Urum Dan Jamah Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Teliti Dan Saksama Anak Anak Itu Kadang Kadang Cerdik Dan Lebih Apa Memiliki Apa Yang Dinamakan Visioner Ketimbang Kita Jadi Punya Visi Kedepan Coba Buk Buktikannya Saya Melakukan Atau Pekedaan Saya punya Anak Delapan Baru Delapan Dan Istri Baru Satu Enam Perempuan Dua Laki Laki Apa Saya Berikan Contoh Anak Itu Cerdik Anak Saya Nomor Lima Namanya Kotada Itu Dia Diwawancarai Oleh Salah Satu Koran Laki Itu Diwawancari Semua Anak TK Dia Tanya Kotada Kamu Pingin Jadi Apa Pingin Jadi General Polisi Walaupun Kurang Benar Polisi General Kenapa Kamu Pingin Jadi Seperti Itu Biar Aku Menjaga Ayah Itu Kan Begitu Hebatnya Walaupun Dia Pingin Jadi Polisi Karena Dia Tergambar Melihat Polisi Itu Menjaga Maka Dia Punya Misi Akan Menjaga Ayah Dan Ini Cerdik Tapi Kalau Para Ibu Para Bapak Ditanya Sekarang Pingin Jadi Apa Mungkin Jarang Kita Juga Bisa Menjawab Tapi Anak Kecil Mampu Menjawab Pingin Jadi Anu Pingin Jadi Ini Anak Saya Nomor Enam Namanya Kuta Ibah Jadi Berdekatan Dua Laki-laki Kota Adah Kuta Ibah Satu Ketika Ya Biasa Pergi Ketempat Keramaian Itu Umurnya Tiga Tahun Ternyata Dia Hilang Karena Anak Anak Pergi Sendiri Tapi Dia Berpikir Karena Udah Biasa Dia Berpikir Mendatangi Apa Informasi Lalu Dia Bilang Tolong Carikan Itu Bahasa Dia Tolong Carikan Ayahku Namanya Abu Kotada Pake Gahmese Itu Bisa Melaporkan Sehingga Informasi Itu Memanggil Saya Namanya Ini Pake Baju Ini Anak Tiga Tahun Ketika Main Terus Kata Istri Saya Sama Kutaibah Itu Bilang Jangan Jangan Main Nanti Ada Satpam Ternyata Dia Berpikir Cerdik Dan Kita Tidak Pernah Berpikir Seperti Itu Menyangka Maka Dia Mendatangi Satpam Dia Salaman Dengan Satpam Dia Tanya Pak Siapa Namanya Salaman Lalu Dadang Lai ke Uminya Tuh Umi Kan Baik Satpam Ini Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu Tala Kalau Kita Jujur Bahwa Sesungguhnya Dalam Anak Itu Banyak Potensi Yang Terkadang Mati Dengan Sebab Kita Mati Karena Keras Kita Karena Kita Tidak Pernah Memberikan Porsi Kepada Anak Dan Inilah Pendidikannya Dan Inilah Kewajiban Kita Bahwa Kita Memahami Kalau Kita Ingin Berhasil Maka Kita Memahami Bahwa Setiap Gerak-gerik Itu Bernilai Pendidikan Dan Memiliki Nilai Yang Berbobot Kita Tidak Akan Berbicara Tidak Akan Ngomong Tidak Akan Bertindak Kecuali Bernilai Apa Pendidikan Kemudian Poin Yang Selanjutnya Poin Yang Sangat Agung Yang Wajib Kita Pahami Dalam Dunia Pendidikannya Jamah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Atala Pesan Dari Agama Ini Baik Kur'an Ataupun Hadis Al Aslu Fimu Amalah Al Ribki Wallin Jadi Asal Dalam Bersikap Menyikapi Membetulkan Orang Mengarahkan Orang Menyuruh Orang Biribki Yaitu Dengan Lemah Lembut Bukan Berarti Tidak Boleh Menghukum Bukan Berarti Tidak Boleh Keras Akan Tetapi Usulnya Pokok-pokoknya Bagian Terbesarnya Dari Dunia Pendidikan Dan Dakwah Adalah Kelembutan Mari kita Buktikan Dari Beberapa Sisi Poin Ini Pertama Dari Sisi Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Nabi Salam Kepada Para Sahabat Dan Kepada Anak-anak Kecil Waktu Itu Salah Satu Contoh Adalah Hadis Yang Meriwayatkan Bahwa Nabi Salam Solat Itu Solat Duhur Maka Dalam Satu Waktu Sujud Para Sahabat Mendapatkan Beliau Lama Sekali Sujudnya Sehingga Ada Seorang Sahabat Yang Penasaran Akhirnya Dia Bangkit Dari Sujudnya Pengen Memastikan Ada Apa Ini Maka Dia Bangkit Dari Sujudnya Maka Didapatkan Bahwa Nabi Salam Sedang Dinaiki Oleh Hasan Dan Hussein Dijadikan Tunggangan Mungkin Kalau kita Mungkin Mbe-mbe-an Sekarang Kuda-kuda Pernah Enggak Para Bapak Ibu Mempraktekan Ini Ya Ada Yang Pernah Yang Tidak Pernah Kalau Para Bapak Para Ibu Pulang Dari Bekerja Terutama Para Bapak Pulang Dari Bekerja Menggendong Anak Dulu Sebelum Melakukan Apa-apa Ketika Anak Pengen Digendong Atau Langsung Ditempeleng Atau Marah Makanya Tidak Sedikit Pak Anak Anak Yang Bilang Kepada Ibunya Bu Enak Ya Kalau Tidak Ada Ayah Jangan Sampai Pak Itu Kalau Diperlakukan Anak Seperti Ini Musibah Musibah Nah Lihat Maka Sahabat Itu Akhirnya Mengangkat Hasan Dan Hussein Dari Punggung Nabi Salam Lalu Nabi Salam Bangkit Dari Sujudnya Setelah Salat Maka Nabi Salam Berkata Kepada Para Sahabat Berkata Aku Tidak Ingin Memotong Kenikmatan Cucuku Subhanallah Kalau Kita Anak Anak Lagi Main Langsung Mainannya Dilempar Ibu Ibu Terutama Lihat Anaknya Main Ini Udah Jadi Kapal Pecah Marah Tiap Hari Padahal Jamai Yang dirahmati Allah Mestinya Seorang Ibu Itu Merasa Was Was Kalau Anaknya Itu Tidak Main Kalau Anaknya Itu Banyak Tingkah Mestinya Dia Berdoa Kepada Allah Ya Allah Alhamdulillah Anak Saya Ini Aktif Anak Saya Ini Mampu Melakukan Ini Melakukan Itu Nyoretin Tembok Alhamdulillah Dia Ternyata Tangannya Mesti Bisa Bergerak Tapi Kita Aduh Segini Aduh Anak Ditempelen Kenapa Nyoret Tembok Padahal Jemaah Yang Dirahmati Allah Kita Lihat Ini Coretanya Lurus Atau Enggak Seperti Apa Coretanya Apakah Dia Menjadi Tukang Gambar Bisa Menggambar Mungkin Bikin Apa Bikin Gambar Bangunan Dan Sebagainya Nabi Salah Memperlakukan Anak Kecil Dengan Lemah Lembut Dia Tidak Ingin Memotong Kenikmatannya Memotong Kenyamanannya Kenapa Kalau istilah Ahli Pendidikan Hari Ini Maaf Ya Mereka Mengatakan Bahwa Kalau Orang Tua Itu Marah Maka Akan Terputus Sekian Apa Sarap Sarap Tentang IQ Kemampuan Dia Kalau Dibentak Maka Nabi Salam Itu Lihat Kemudian Nabi Salam Memutus Sholatnya Dan Memendekan Sholatnya Ketika Beliau Mendengar Anak Kecil Nangis Nabi Salam Bermaksud Untuk Memanjangkan Sholat Isya Tetapi Beliau Mendengar Tangisan Anak Kecil Maka Beliau Memutusannya Memutuskan Bukan Memutuskan Maksudnya Mempercepat Sholatnya Meringkas Sholatnya Subhanallah Ketika beliau Berhutbah Lihatnya Ketika beliau Berhutbah Dan Hasan Dan Hussein Bersamanya Naik Khutbah Lalu Hasan Dan Hussein Terjatuh Maka beliau Turun dulu Dari Mimbarnya Lalu beliau Mengatakan Sesungguhnya Anak Dan Harta Itu Adalah Fitnah Subhanallah Ini lo Turun dulu Nah ini Kelembutan Sekarang Tinggal Praktikan Saja Bahwa Ini adalah Kenikmatannya Dan Ini akan Apa Membangun Kepribadian Anak Sikap Anak Coba Para ibu Para bapak Pernah Ketika Akan Pergi Anak Itu Mungkin Digendong Dulu Dicium Dulu Pernah Gak Goli bilang Kita kan Anak Kita masih Tidur Udah Pergi Kita Datang Anak Udah Tidur Ini Musibah Pernah Gak Para bapak Menjanjikan Kepada Anak Ketika Pergi Bertugas Akan Memberikan Hadiah Anu Ini Kalimat Kalimat Yang Sepele Tetapi Berharga Dalam Pendidikan Akan Memberikan Pengaruh Yang Sangat Hebat Ketika Bapak Ibu Memberikan Nasehat Ini Adalah Bagian Yang Pertama Bahwa Nabi Salam Memberikan Contoh Kelembutan Ketika Mendidik Dan Kelembutan Jamah Yang dirahmati Allah Perlu Dibangun Dengan Tiga Hal Gimana Pak Bilkaul Yang Pertama Ekspresi Bahasa Ya Bunaya Jangan Mungkin Terdaksar Kamu Monyet Apa Kan Kadang-kadang Orang tua Ibu itu Tidak Spontan Bahasanya Bahasa Kasar Melekat Jadi Anak Yang Kedua Dari Sisi Apa Dari Sisi Gerakan Tubuh Sebab Jamai Yang dirahmati Allah Ta'ala Walaupun Orang Itu Berbahasa Dengan Bahasa Yang Lembut Tapi Kalau Tubuh Menakutkan Orang Itu Enggak Lain Dan Yang Ketiga Kalimat Yang Baik Di Diucapkan Dalam Waktu Yang Tepat Dalam Momen Yang Tepat Sehingga Akan Menjadi Baik Semuanya Dan Nabi Sallam Mengajari Itu Semuanya Dalam Bagian Pendidikan Kemudian Jamai Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin Yang Sangat Penting Juga Untuk Para Ibu Para Bapak Bahwa Nabi Sallam Mengkisahkan Di Antara Pahala Yang Sangat Besar Lemah Lembut Kepada Anak Jadi Di antara Pahala Yang Sangat Besar Adalah Lemah Lembut Pendana Lihat Dalam Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Ola Isyara Di Allah Baik Bahwa Dikisahkan Datang Seorang Wanita Miskinah Dengan Kedua Putrinya Bertamu Kepada Isyara Di Allah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Ada Dalam Kita Beriyadu Solihin Tentang Sifat Lemah Lembut Bapak Kepada Anak Lihat Maka Insya Raudi Allah Talan Ha Memberikan Tiga Butir Kurma Dan Tidak Ada Apa-apa Lagi Di Rumah Kecuali Tiga Butir Kurma Maka Si Wanita Itu Membagikan Kurma Dua Kurma Untuk Putrinya Dan Satu Kurma Akan Dimakan Oleh Dirinya Pas Dia Akan Memakannya Maka Kedua Anak Yang Mengulurkan Tangannya Menunjukkan Dia Masih Ingin Maka Sang Tidak Tidak Memiliki Kecuali Hanya Dua Kurma Saja Jadi Kalau Tadi Dia Punya Tiga Kurma Sekarang Punya Dua Kurma Maka Beliau Memberikan Dua Kurma Itu Kepada Wanita Itu Maka Si Wanita Itu Membagi Satu Kurma Kepada Dua Putrinya Dipotong Satu Kurma Akan Dia Memakannya Maka Anaknya Mengulurkan Tangan Lalu Dia Tidak Jadi Memotong Lagi Kurmanya Dan Membagi Dua Kurma Itu Untuk Kedua Putrinya Maka Aisyah Radiyallahu Tala Ta'jub Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Wanita Miskin Itu Oleh Pengemis Tersebut Maka Akhirnya Beliau Menceritakannya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Sallam Mengungkapkan Dua Ungkapan Lihat Para Ibu Dan Tentunya Kelembutan Seorang Ibu Lebih Dituntut Ketimbang Kelembutan Bapaknya Ini Jadi Catatan Bu Perhatikan Maka Nabi Sallam Mengatakan Inna Allaha Kaud Aujab Allah Habihal Jannah Wa Atak Wah Bihal Min Nanda Maka Bila Mengatakan Sikap Seperti Itu Lemah Lembut Kepada Anak Kasih Sayang Kepada Anak Memperhatikan Makan Memperhatikan Minum Dan Mendahulukan Ishar Mendahulukan Anaknya Menjadikan Satu Sebab Dia Masa Surga Selamat Dari Api Neraka Dalam Satu Riwati Katakan Mabtulia Min Hadih Il Banati Bishai'in Fa'ahsana Ilayhin Kunnalahu Sitron Minannan Nabi Sallam Mengatakan Tidaklah Seseorang Diuji Dengan Anak Anak Perempuan Lalu Dia Berbaik Apa Berbuat Baik Kepada Mereka Bersikap Baik Kepada Mereka Kecuali Mereka Akan Menjadi Apa Menjadi Sebab Penghalang Dari Api Neraka Kelembutan Maka Jamah Yang Dirahmati Allah Di sini Memberikan Satu Pelajaran Dari Dua Bagian Hadis Tadi Bagian Yang Pertama Mengkisahkan Bahwa Praktek Nabi Sallam Mendidik Itu Lemah Lembut Bagian Yang Kedua Bahwa Pahala Lemah Lembut Itu Besar Dan Yang Ketiga Yang Saya In Sampaikan Dalam Poin Ini Bahwa Pengaruh Yang Besar Untuk Merubah Orang Dari Kelembutan Bukan Orang Yang Keras Bukan Orang Yang Lidahnya Itu Sering Melaknat Bukan Yang Lidahnya Itu Keras Tapi Tapi Lihat Dalam Beberapa Hadis Salah Satunya Adalah Dikisahkan Dalam Hadis Anas Bin Malik Ketika Nabi Sallam Berada Dengan Para Sahabat Di Masjid Tiba 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 Muncul Arab Baduy Arab Baduy Ya Biasanya Orang Yang Ada Tata Kramanya Kurang Tiba Tiba Dia Kencing Di Masjid Lihatnya Kencing Maka Nabi Sallam Melihatnya Dan Para Sahabat Melihatnya Dan Para Sahabat Langsung Memburunya Akan Menghardiknya Dan Mengeluarkan Dari Masjid Maka Nabi Sallam Mengatakan Daku Hatayak Dibaw Lahu Biarkan Katanya Dia Selesai Dulu Kencing Setelah Selesai Kencing Maka Ambillah Oleh Kalian Satu Ember Air Lalu Tuangkan Ketempat Kencing Maka Nabi Sallam Baru Memanggil Orang Itu Sambil Dipegang Punggungnya Inah Dal Masjidah Latas Lufihi Kodarotu Walana Jasad Wainama Fihi Zikrullah Wassalat Wata'lim Maka Nabi Sallam Mengatakan Bagaimana Dasar Kamu Orang Yang Bodoh Dasar Kamu Orang Kamu Tidak Tahu Agama Nabi Sallam Tidak Berkata Seperti Itu Tetapi Belum Mengatakan Wahai Pula Sambil Menepuk Punggungnya Sesungguh Masjid Ini Tidak Layak Untuk Kotoran Untuk Najis Tetapi Masjid Tempat Bikir Tempat Sholat Tempat Taklim Apa yang Dikatakan Oleh orang Itu Dia Mengatakan Allahum Marhamni Warham Muhammadan Walatar Hamma Ana Ahada Ya Allah Rahmati Aku Rahmati Muhammad Yang Lembut Yang Galak Galak Tadi Jangan Jadi Pengaruhnya Lain Pengaruhnya Lain Bu Kelembutan Mengenak Di hati Anak Akan Berbeda Mengenai Di hati Orang Yang Kita Ingkari Yang Orang Kita Kasih Tahu Akan Berbeda Kisah Yang Kedua Nabi S.A.W. Dengan Para Sahabat Sholat Ada Yang Bersin Salah Diantara Sahabat Lalu Orang Itu Menyatakan Ya Rahmuk Allah Maka Satu Masjid Itu Melirik Dia Ada Ada Orang Yang Ngomong Seolah Dia Akan Keluar Dari Masjid Mengeluarkan Dari Masjid Maka Nabi S.A.W. Itu Menasihati Orang Itu Dengan Bahasa Yang Indah Inna Inna Fis Solat La Shugla La Taslu Fihi Kalam Wallah Wallakin Fihi Zikrullah Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Sesungguhnya Solat Itu Sibuk Munajat Kepada Allah Solat Itu Bukan Bicara Dengan Sesama Manusia Bukan Berbicara Dengan Yang Temannya Tapi Munajat Kepada Allah Dikir Kepada Allah Maka Orang Itu Mengatakan Demi Allah Aku Tidak Mendapatkan Seorang Pendidik Seperti Beliau Indah Sekali Yang Ketiga Dikisahkan Mungkin Juga Kita Belum Tentu Mampu Seperti Baginda Masjid Ketika Duduk Di Masjid Seperti Kita Hari Ini Tiba Tiba Muncul Orang Dengan Suara Keras Mengatakan Wahai Muhammad Seandainya Aku Boleh Masuk Islam Dan Boleh Tetap Aku Berzina Aku Akan Masuk Islam Dia Mengatakan Saya Pengen Masuk Islam Tapi Jangan Dilarang Berzina Kepar Raksa Belum Atakan Diam Kamu Kamu Berbicara Seperti Depan Baginda Darussalam Tapi Nabi Sallam Tidak Mengatakan Dasar Kamu Ini Orang Tidak Tahu Orang Tidak Tahu Agama Begini Begini Belum Matakan Duduk Lalu Berbicara Dengan Dialog Belum Matakan Boleh Kamu Masuk Islam Dan tetap Berzina Tetapi Dengarkan Dulu Maka Nabi Sallam Dialog Dengan Orang Belum Katakan Kamu Punya Ibu Punya Punya Saudara Perempuan Kakak Ataupun Adek Punya Kemudian Punya Bibi Punya Maka Nabi Sallam Mengatakan Wahai Wahai Pulang Bagaimana Sikap Kamu Kalau Ibu Kamu Dizinahi Orang Jadi Ada Orang Yang Menzani Ibu Kamu Bagaimana Sikap Kamu Dia Marah Mengatakan Saya Mungkin Akan Pukul Akan Pinju Bahkan Akan Dibunuh Orang Itu Maka Nabi Sallam Mengatakan Demikian Sikap Orang Lain Kepada Kamu Kalau Ditakdirkan Kamu Menzinahi Ibu Seseorang Orang Kamu Tidak Senang Sama Kamu Seperti Kamu Juga Tidak Senang Yang Kedua Kamu Punya Adik Atau Kakak Punya Bagaimana Kalau Seseorang Menzinahi Saudara Kamu Gimana Sikap Kamu Tidak Senang Yang Ketiganya Bagaimana Kalau Seandainya Orang Lain Menzinahi Bibi Kamu Dia Mengatakan Tidak Tidak Senang Tidak Setuju Saya Marah Maka Nabi Sala Mengatakan Demikian Juga Orang Lain Kepadamu Maka Dia Masuk Akal Maka Dia Mengatakan Demi Allah Hari Ini Saya Masuk Islam Dan Tidak Akan Pernah Lagi Berzina Lihat Pernah Enggak Para Ibu Bapak Ketika Melarang Anak Menginstruksikan Berdialog Dengan Yang Masuk Akal Kepada Anak Kita Atau Cukup Kita Tunjuk Gini Melarang Begini Marah Tapi Anak Kita Begini Belum Paham Apa Yang Dikatakan Oleh Bapak Tetapi Nabi Sala Ketika Mendidik Anak Mendidik Putrinya Mendidik Para Sahabat Lihat Mereka Berdialog Dengan Cara Yang Baik Membuka Alam Pikiran Membuka Hati Tetapi Kita Hari Ini Lain Cuma Bisa Menyuruh Cuma Bisa Marah Tidak Pernah Kita Bisa Memberikan Solusi Harus Seperti Apa Dan Seterusnya Nah Jamal Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketidak Berhasilan Dalam Dunia Pendidikan Karena Kita Tidak Mengetahui Beberapa Kaidah Penting Ini Kemudian Kita Renungkan Dengan Sikap Wanita Yang Tadi Saya Kira Banyak Di Antara Kita Yang Keliru Menerjemahkan Sikap Kasih Sayang Banyak Orang Tua Yang Apabila Dia Mengekspresikan Kasih Sayang Tapi Tidak Dalam Kaidah Yang Tepat Contoh Ada Orang Tua Yang Sedikit Punya Kekayaan Menengah Keatas Maka Dia Merasa Aib Kalau Anaknya Itu Kerja Kalau Anaknya Cuci Piring Kalau Anaknya Itu Mencuci Baju Jangan Tidak Level Padahal Jamah Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Menjadi Orang Tua Yang Berpikir Bukankah Anak Kita Salah Satu Ketika Mungkin Akan Menjadi Seorang Suami Yang Dia Akan Punya Beban Bukankah Satu Ketika Anak Kita Kalau Putri Dia Akan Menjadi Seorang Istri Yang Harus Bisa Masak Yang Harus Bisa Berbanti Kepada Suaminya Tapi Kadang Orang Tua Tidak Berpikir Dengan Benar Dia Menyangka Bahwa Anak Itu Yang Penting Sekolah Yang Penting Kuliah Ini Enggak Penting Padahal Itu Semuanya Pendidikan Maka Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Wanita Tadi Bagaimana Kasih Sayang Yang Memberikan Pelajaran Maka Dua Putrinya Yang Tadi Ketika Dia Diajari Oleh Ibunya Ibunya Memang Mau Untuk Makan Kurma Itu Ibunya Memang Mau Untuk Menyantap Kurma Itu Tetapi Dia Mengajarkan Bahwa Anaknya Lebih Mau Anak 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 Lebih But Kalau Dia Mampu Untuk Saum Anak Tidak Mampu Maka Ini Memberikan Pelajaran Apa Pelajaran Agar Orang Itu Ishan Agar Orang Itu Senantiasa Dalam Urusan Dunia Mendahulukan Orang Lain Selama Dia Mampu Menjaga Dirinya Subhanallah Ini Keagungan Pendidikan Ini Dilakukan Dilakukan Oleh Seorang Pengemis Miskinah Karena Tentunya Perbedaan Kita Dengan Dulu Para Sahabat Beda Kaum Intelek Kita Hari Ini Tidak Tauhid Tetapi Seorang Budak Di Zaman Itu Tau Tentang Tauhid Mari Kita Buktikan Kalau Seorang Sekarang Yang Berpangkat Profesor Doktor Kita Ditanya Dimana Allah Dia Mengatakan Dimana Mana Ketika Dia Ditanya Tentang Hukum Sihir Dia Tidak Tau Ketika Dia Ditanya Tentang Hukum Datang Kedukun Tidak Tidak Tau Tapi Lihat Seorang Jariah Di Zaman Nabi Salaam Seorang Jariah Seorang Budak Perempuan Dia Ditanya Aina Allah Allahu Fissama Man Ana Anta Rasulullah Budak Kecil Budak Maka Nabi Salaam Bertanya Kepadanya Dua Pertanyaan Yang Hari Ini Mungkin Hatta Beberapa Tokoh Islam Akan Sangat Sulit Menjawabnya Maka Maka Bertanya Aina Allah Kala Allahu Fissama Dimana Allah Allah Di Atas Langit Ayatnya Begitu Banyak Kata Imam Syafi'i Tidak Kurang Dari Seribu Dali Yang Menunjukkan Allah Di Atas Makhluknya Di atas Langit Di atas Aras Tapi Sekarang Orang Yang Berpangkat Profesor Doktor Ketika Ditanya Ayin Allah Diam Atau Dia Mengatakan Pikul Limah Lihat Apa yang Membedakan Karena Perhatian Pendidikan Dulu Dengan Kita Hari Adalah Berbeda Jadi Dunia Pendidikan Adalah Berbeda Dulu Dengan Kita Hari Ini Ini Adalah Poin Yang Sangat Pentingnya Kenapa Karena Tentunya Kita Hari Ini Berbeda Dengan Mereka Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'u Tabi'in Nah Poin Yang Terakhir Sebelum Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Yang Bisa Ditampung Jamai Jamai Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Perkara Yang Dilalaikan Kau Muslimin Hari Ini Dalam Dunia Pendidikan Adalah Menilai Tentang Pendidik Dan Tidak Mendudukan Derajat Orang-orang Yang Mendidik Dan Tidak Menganggap Mulia Kedudukannya Sehingga Apa Menjadi Satu Perkara Penghalang Untuk Kebaikan Dalam Dunia Pendidikan Padahal Jamai Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tala Mengatakan Wa man Ahsanu Qawlan Miman Da'a Ilallah Jamai Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Menempatkan Kedudukannya Sebab Kita Tahu Hari Ini Dulu Ya Entah Tahu Hari Ini Sangat Jarang Sekali Kalau Orang Itu Pingin Profesinya Guru Orang-orang Dulu Gwlinyo Mengatakan Begini Saya Pakai Bahasa Sunda Dulu Nanti Dicernakan Mal Benghar Jadi Guru Jadi Jadi Kalau Jadi Guru Itu Tidak Akan Jadi Orang Kaya Kenapa Karena Upahnya Kecil Banget Upahnya Kecil Banget Saya Dulu Ketika Mesantren Tahun 1986 Ketika Mulai Mesantren Itu Guru Di Mesantren Itu Dibayarnya Rp60.000 Perbulan Rp60.000 Perbulan Mungkin Dulu Masih Murah Rp60.000 Perbulan Sementara Orang Jualan Di Pasar Berapa Berpuluh Kali Lipat Pada Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kalau Sejarah Membuktikan Dikisahkan Bahwa Imam Abu Hanifah Dikisahkan Beliau Menyuruh Seseorang Mengajari Putranya Membaca Surah Al-Fatiha Disuruh Untuk Mengajari Surah Al-Fatiha Sampai Bisa Dan Paham Isinya Maka Imam Abu Hanifah Menghadiahkan 100 Unta Untuk Pengajar Surah Al-Fatiha Saja Jadi Mengajarkan Surah Al-Fatiha Padahal Jamah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Profesi Guru Adalah Merupakan Profesi Yang Sangat Agung Profesi Yang Sangat Memiliki Kedulukan Yang Sangat Agung Dari Sisi Pahalanya Poin Tadi Udah Disebutkan Alah Sebab Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Pengajar Pengajar Hari Ini Tidak Pernah Menjadi Profesional Dalam Profesinya Kenapa Karena Tidak Meyakinkan Oleh sebab Itu Banyak Guru Ima Guru Nyasar Tau gak Guru Nyasar Banyak Guru Yang tadinya Itu Dia Cari Kerja Tapi Tidak Dapat Mangkir Dulu Ngajar Sehingga Karakternya Bukan Karakter Dia Tidak Bisa Bikin Rvv Dia Tidak Bikin Sop Tidak Bikin Futuat Ngajar Gak Gak Ada Ngajar Itu Asal Ke Kelas Saja Yang Kedua Apa Guru Bayar Orang Yang Mengajar Semata Mata Apa Kalau Dibayar Seukuran Saya Jam Segini Jam Segini Ngajarnya Jadi Kalau Ketika Dia Dikantin Ketika Dia Diluar Ketika Dia Ketemu Di Pasar Bukan Jadi Guru Lagi Hanya Ketika Dia Dikelas Guru Bayar Sedangkan Apa Poin Yang Ketiga Mesti Kalau Pengen Berhasil Dalam Dunia Pendidikan Termasuk Bangsa Dan Negara Ini Apa Mesti Adanya Apa Orang Orang Yang Dinamakan Dasar Guru Jadi Dia Profesinya Guru Dan Apa Punya Profesional Tidak Usah Saya Sebutkan Tetapi Profesional Guru Itu Dua Dari Sekian Yang Disebutkan Oleh Ahli Silahkan Mungkin Kalau Di Poin Ini Sekian Poin Tapi Ada Dua Guru Ngajar Dimana Saja Termasuk Saya Termasuk Para Ibu Ngajar Dalam Bentuk Apa Saja Mesti Ada Dua Komponen Yang Mesti Ada Jadi Guru Pertama Dia Memiliki Kemampuan Materi Yang Akan Diajarkan Kalau Dia Ngajar Matematika Kalau Dia Ngajar Ilmu Fisika Kalau Dia Ngajar Ilmu Tauhid Kalau Dia Ngajar Fikir Kalau Dia Ngajar Akidah Maka Dia Harus Memiliki Kelengkapan Ilmu Yang Kedua Yang Sangat Penting Apa Dia Memiliki Karakter Guru Sahsiyahnya Kan Keberhasilan Orang Dagang Sahsiyahnya Dagang Kalau Dia Bertani Sahsiyahnya Khusus Karena Kalau Orang Itu Tidak Punya Kepribadian Jadi Pedagang Walaupun Dia Profesor Doktor Tentang Ekonomi Tidak Akan Berhasil Contoh Senantiasa Dia Berpikir Berapa Nilai Untungnya Itu Bukan Karakter Pengusaha Kalau Karakter Pengusaha Dia Beruntung Tapi Memberikan Untung Kepada Yang Lain Karena Tau Namanya Perusahaan Tidak Akan Berdiri Dan Tidak Akan Apa Maju Kalau Dia Tidak Berpikir Yang Lain Saya Sering Walaupun Saya Bukan Ahli Tetapi Dengan Pengalaman Dan Sebagainya Ada Beberapa Ikhwan Tanya Pak Ustadz Apa Rahasianya Supaya Dagang Saya Dan Usaha Saya Ini Maju Ada Yang Bikin Apa Seperti Bikin Baju Dan Sebagainya Saya Katakan Kalau Orang Berpikir Berapa Untungnya Saja Insyaallah Besok Guluntikan Tapi Kalau Berpikir Dia Bagaimana Orang Lain Beruntung Agar Saya Beruntung Tukang Jahitnya Diuntungkan Tukang Ininya Diuntungkan Pasti Minimalnya Dia Akan Berdoa Dan Dia Punya Komitmen Tapi Kalau Kita Oh Ini Tahu Orang Itu Karena Sekarang Lebih Tukang Jahit Udah Terhitung Nih Kalau Sekian Ini Dijual Sekian Dia Tahu Kalau Dia Dikasih Itu Sangat Pelit Sekali Ininya Maka Dimatakan Mudah-mudahan Cepat Bangkrut Tapi Kalau Seorang Pimpinan Seorang Pengusaha Itu Dia Tahu Mesti Jaga Tukang Jahit Mesti Jaga Tukang Tukang Apa Itu Semua Komponennya Dia Jaga Saya Menjadi Seorang Mudir Harus Tahu Gimana Interaksi Dengan Ustadz Beda Dengan Pekerja Hasasiatnya Gak Bisa Diperlakukan Seperti Seperti Pekerja Ustadz Lain Karakternya Lain Kemudian Manzirah Lain Maka Seninnya Beda Harus Punya Seni Orang Memimpin Ini Yang Dinamakan Sahsia Maka Sahsia Seorang Pemimpin Lain Sahsia Seorang Ibu Lain Maka Disebutkan Dalam Hadis Wadud Wadud Banyak Anak Penyayaran Kenapa Karena Karakter Yang Mesti Melekat Dalam Seorang Ibu Kasih Sayang Tadap Anak Itu Akan Berhasil Kalau Sajah Dagang Saya Akan Berikan Contoh Terakhir Ada Ungkapannya Ada Ungkapan Dalam Dunia Pendidikan Karena Para Bapak Para Ibu Kalau Ada Pertanyaan Kenapa Sekolah Mesti Bayar Dan Kenapa Sekolah Itu Mahal Saya Pengen Menjelaskan Bukan Karena Saya Seorang Yang Ber Bergelut Dalam Dunia Pendidikan Dan Punya Pesantren Tapi Disini Mungkin Para Ibu Para Bapak Akan Paham Kenapa Mesti Bayar Mungkin Bertanya Kenapa Mahal Sekolah Itu Jawabannya Jamai Yang Dirahmati Allah Ta'ala Seandainya Seluruh Komponen Ini Sudah Bekerja Dan Berfungsi Sebagai Lembaga Pendidikan Sesungguhnya Tidak Perlu Sekolah Cukup Ya Saya Membawa Apa Membuka Ta'alim Seminggu Sekali Mungkin Seminggu Dua Kali Belajar Tidak Perlu Di Sebuah Tempat Kenapa Karena Di rumah Sudah Diajarin Di Lingkungan Sudah Diajarin Tidak Perlu Sekolah Tapi Berhubung Sekarang Itu Kenyataannya Tidak Begitu Maka Mesti Apa Karena Di rumah Itu Televisi Mengganggu Semua Kelengkapan Yang dinamakan Kemajuan Hari ini Mengganggu Anaknya Oh Terpaksa Harus Di Pesantren Terpaksa Harus Di Lembaga Pendidikan Yang dinamakan Boarding Sekolah Terpaksa Kalau Menurut saya Tidak ada Yang mahal Bayangkan Begini Ibu Para Bapak Ada Yang Punya Pembantu Berapa Bayar Pembantu Hari Ini Bayar Pembantu Tidak Akan Kurang Dari Satu Satu Juta Setengah Hari Ini Kalau Dibayar Kurang Dari Itu Pada Pergi Hari Ini Apa Kerjanya Nyuci Piring Nyebok Mungkin Anak Kita Tapi Ustaz Di Pesantren Menyediakan Tempatnya Menyediakan Disika Minumnya Didik Dari Paham Sampai Pagi Lagi Dibayar Berapa Sekolah Yang Paling Mahal Katanya Yang Pertangan Sekarang 900 Atau Agamanya Akhlaknya Didik Sedangkan Para Ibu Para Bapak Juga Bayar Pembantu Itu Cuma Begitu Bayar Berapa Jadi Tidak Mahal Tidak Bahkan Ada Yang Nelfon Saya Pak Pak Ustaz Apa Hukumnya Pesantren Memungut Uang Masuk Sekolah Saya Jawab Wajib Hukumnya Saya Bila Wajib Hukumnya Dia Kaget Bukankah Itu Kata Saya Siapa Yang Dolim Antum Atau Lembaga Pendidikan Kalau Antum Jujur Antum Yang Dolim Kenapa Ustaznya Suruh Mengadakan Lembaga Pendidikan Disuruh Mengadakan Sekolah Disuruh Mencari Bayar Untuk Gurunya Antum Lebih Dolim Ketimbang Lembaga Pendidikan Itu Kecuali Kalau Anak Antum Sekolah Di bawah Pohon Di atas Pasir Tidak Perlu Sekolah Kalau Hujan Kehujanan Kalau Panas Kepanasan Gak Bagi Uang Masuk Gak Atau Banyak Orang Kaya Dan Pemerintah Sudah Membangun Sekolah Gak Perlu Bayar Uang Masuk Tapi Itu Sekedar Colotehan Supaya Kita Berpikir Jadi Poin Yang Sangat Penting Kenapa Hari Ini Lembaga Pendidikan Dan Dunia Pendidikan Di Indonesia Kurang Maju Termasuk Mungkin Di Kita Hari Ini Karena Pendidik Tidak Dianggap Sebuah Profesi Yang Mulia Baik Oleh Para Pendidik Ataupun Orang Yang Berpikir Pendidikan Yang Lain Kan Jangan Sedikit Sekali Orang Yang Merasa Bangga Makanya Dikisahkan Ada Ibu Yang Di Semedang Itu Ibu En Yang Dia Udur Lalu Dia Menganggap Profesi Guru Adalah Berharga Maka Dia Menjadi Pendidik Dan Banyak Yang Berhasil Yang Dididik Oleh Dia Dengan Sebab Dia Berada Di Tempat Tidurnya Masih Mampu Mendidik Anak Anak Kenapa Karena Dia Menganggap Profesi Guru Itu Berharga Dan Di Timur Tengah Terutama Di Saudi Dan Semisalnya Kenapa Sangat Banyak Sekali Begitu Cepat Karena Mereka Guru Itu Dibayarnya Berapa Dibayar Kalau Menurut Kita Hari Ini Namanya Guru Itu Tidak kurang dari Sekitar 50 juta Kalau Diuangkan Oleh Uang Kita Sebulannya Sedangkan Guru Kita Sekarang Dipesan Itu 1.5 juta 2 juta Sedangkan Makanan Sehari Sekarang Terbayangnya Kalau Kalau Uang 50 ribu Itu Belum Cukup 100 ribu Perhari Berarti Kalau 100 ribu Berapa 3 juta Itu Terbayang Saya Tidak Mengatakan Kalau Ada Yang Miskin Tidak Akan Sekolah Tidak Insya Allah Setiap Pasantin Setiap Sekolah Akan Memberikan Bantuan Tetapi Mari Kita Berubah Alam Pikiran Kita Dulu Tentang Menilai Mahal Terlebih Kalau Jamaah yang Dirahmati Allah Sekarang Maju Nah Saya Sekarang Tidak Bawa Kita Bawa Ini Nah Dimana Disini Ini Saya Men-download Tidak Kurang Dari 3000 Buku 3000 Buku Dan Bisa Dilihat Kapan Saja Saya Juga Bukan Keluar Dari Belajar Tentang IT Tapi IT Itu Sesuatu Yang Mewajibkan Kita Nah Sekarang Kalau Sekolah Maju Hari Ini Sekarang Setiap Kelas Harus Ada In Fokus Biar Nyaman Ada Lapangannya Kita Berpikir Menghormati Kalau Antun Tidak Mampu Antun Mungkin Ditakdirkan Tidak Mampu Tinggal Berbicara Baik Jangan Berkata Tidak Baik Oh Ini Mahal Mahpung Salafi Tapi Mahal Jangan Begitu Tanya Dulu Kalau Tidak Mampu Jangan Bila Saat Saya Tidak Mampu Mampunya Segini Insya Allah Akan Diberikan Bantuan Allah Tala Akan Membantu Tapi Jangan Ngomong Tidak Benar Kenapa Sebab Kalau Antun Sadar Tentang Dunia Pendidikan Itu Apa Yang Kita Berikan Itu Tidak Ada Apa Apanya Dengan Kalau Kita Kebutuhan Pendidikan Hari Ini Jamah Yang Diramati Allah Itulah Mungkin Yang Saya Bisa Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini